Ketika saya kuliah di Malaysia, saya berkenalan dengan banyak orang Bugis di sana. Walaupun kadar Bugisnya 10%, tapi dia lebih ingin disebut sebagai orang Bugis. Kasus Johor adalah kasus sejarah yang cemerlang. Itu mereka pupuk sejarah itu. Itu bukan omong kosong, karena itu sejarah yang faktual. Benar-benar sejarah bahwa citra Bugis itu adalah salah satu citra yang terwah dalam konteks sosial. Lucunya banyak di sana yang mungkin sepersekian, mungkin sepersepuluh persen, atau juga mungkin cuma dengar-dengar cerita bahwa ada juga keluarganya, dia juga ngaku. Saya juga Bugis, Bugis mana? Tapi tidak. Atau lagi Bugis mana? Halo sahabat Tuki, apa kabar sahabat Tuki? Saya harap sahabat Tuki selalu sehat, bugar, dan jangan lupa bahagia. Sahabat Tuki, kita kembali bertemu di catatan jurnalis Sukriansa. Kali ini kita akan membahas tentang orang Bugis, diaspora Bugis di negeri jiran. Kita tahu bahwa orang Bugis salah satu suku di dunia yang dikenal sebagai suku bangsa yang paling banyak melakukan diaspora. Dan salah satu pusat atau destinasi diaspora orang Bugis di dunia adalah Malaysia. Tetapi saya kira diaspora orang Bugis di Malaysia beda dengan diaspora yang dilakukan oleh suku bangsa lain di muka bumi. Saya kira ada hal-hal yang lebih istimewa, lebih spesifik terkait diaspora orang Bugis dan di Malaysia. Oleh karena itu, karena tema ini sangat menarik dan saya kira belum selama ini informasinya masih belum utuh. Oleh karena itu, CJS sengaja mengundang salah seorang pakar budaya, terutama budaya Bugis Makassar. Beliau bernama Dr. Mohlis Hadrawi, tapi baru-baru ini sebetulnya beliau sudah mendapat SK Profesornya. Jadi kita bisa menyebutnya Profesor Dr. Mohlis Hadrawi. Sehari-hari beliau adalah pengajar di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya. Dan S1 beliau di Universitas Hasanuddin, terus lanjut S2 di UI, dan doktorannya di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau di sana kurang lebih 4 tahun, dan saya kira selama 4 tahun itu beliau banyak berinteraksi dengan orang-orang Bugis di Malaysia dan mengenal saya kira betul bagaimana dinamika dan kehidupan orang Bugis di Malaysia. Dan perlu juga saya perkenalkan bahwa salah satu masterpiece beliau, karya beliau yang pernah menjadi bestseller yaitu Asika Libenean. Jadi kalau teman-teman mengenal atau pernah mendengar buku Asika Libenean, beliau ini adalah penulisnya. Baik kita langsung saja menyapa Profesor Dr. Mohlis Hadrawi. Selamat malam Prof. Selamat malam Pak Sobat. Terima kasih Prof. Catatan jurnalis ukrainsa mengucapkan terima kasih banyak atas kesedihannya hadir di studio CJS. Prof. Mohlis Hadrawi mungkin bisa diceritakan lebih awal. Prof. Bagaimana awal mula kedatangan orang Bugis ini di Malaysia? Silahkan Prof. Ya, perihal mengenai bahasa Melayunya pertapakan atau kehadiran orang Bugis di Malaysia. Itu di catatan-catatan sejarah mungkin kita sepakat bahwa itu sebenarnya itu sejak abad ke-17 awal. Akan tetapi rekaman yang cukup penting melihat bagaimana sebuah pertapakan Bugis di Malaysia itu kemudian mengambil satu peran yang amat penting di dalam bumi Malaysia yang pada masa dulu itu disebut masih kerajaan. Masa kerajaan. Itu kita mungkin akan sepakat bahwa di awal abad 18. Jadi sekitar 1721. Itu biasanya kita bermula dengan kasus apa yang menimpa kerajaan Johor sebagai sebuah kerajaan yang mungkin kita bisa sebut paling terkemuka. Di Malaysia kala itu terkemuka karena posisi yang bagus dari segi ekonomi dan perdagangan. Johor adalah satu pewaris kemegahan Melaka yang jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511. Nah apa yang penting dicatat di situ dari segi politik memang hal yang sangat penting karena di 1721 itu kita tahu dalam sejarah Johor itu terjadi satu kasus yang sangat penting. Oh ya apa itu? Yakni terjadi kudeta. Kudeta di lingkungan kerajaan Johor. Dimana yang kita sebut dengan Bendahara. Bendahara. Itu dibunuh oleh penyerangnya yang berasal dari Siak. Siak itu yakni satu kerajaan yang cukup besar di Sumatera. Kemudian menyerang ke Johor dengan pimpinannya yang disebut dengan Raja Kecil. Raja Kecil. Atau garis miring Raja Kecil. Waktu itu belum bernama Malaysia Prof ya? Belum. Masih kerajaan Johor ini? Malaysia itu kan nanti sama dengan hampir sejaman dengan kata Indonesia. Indonesia oke lanjut. Nah kasus itu menjadi sebuah malapetaka politik di Johor karena terjadi pengambil alian kekosaan oleh penyerang yang namanya Raja Kecil dari kerajaan Siak terhadap Johor. Iya. Jadi Johor mengalami satu situasi yang sangat pelik. Apa yang terjadi? Di situ orang-orang Dugis. Iya. Yang memang sebelumnya sudah berdiam di sekitaran Johor. Misalnya ada di Bintang, ada di Riau Kepulauan. Iya. Termasuk mungkin di daerah Batam saat ini yang dulu namanya mungkin berbeda. Iya. Kemudian datang memberi bantuan kepada Johor. Kepada Johor. Bantuan itu sebenarnya untuk menyelamatkan. Bagaimana tahta itu bisa diambil kembali dari penyerang. Maka terjadilah satu negosiasi. Oke. Bugis membantu. Iya. Untuk mengembalikan kedolatan dan kewibawaan. Bahkan mahkota. Kerajaan Johor. Mahkota Kerajaan Johor. Iya. Di dalam kisah Tufa'an Nafis. Iya. Itu sangat kita kenal sebagai sebuah sastra. Sastra sejarah ya. Iya. Itu dikenal ada lima bersaudara. Iya. Ini dalam versi sastra. Iya. Lima bersaudara. Ada namanya Dencelak. Dencelak. Ada Denkemasi. Ada Demanambung. Ada. Ada lima ya. Iya. Dencelak. Ada Demanambung. Ada yang masih. Ya lupa yang keduanya. Pokoknya lima bersaudara. Lima bersaudara. Dan semuanya orang Bugis. Oh semua orang Bugis. Sebut orang Bugis. Itulah yang kemudian memimpin pasukan Bugis untuk melawan tentara. Siak tadi. Tentara Raja Kecik. Iya Raja Kecik. Dari Kerajaan Siak. Iya. Apa yang terjadi dalam peperangan yang luar biasa hebat itu. Iya. Saling serang. Saling pukul mundur. Dan seterusnya. Akhirnya dengan ya tipikal Bugis ya. Iya. Pantang menyerah. Kemudian petarung yang ulung. Iya. Tak kenal takut. Iya. Kemudian ya semangat yang luar biasa. Dan ujung dari apa namanya. Peperangan itu. Peperangan itu. Johor menang. Menang ya. Atas bantuan. Atas bantuan lima tentara Bugis. Lima bersaudara tadi. Iya. Den Cela. Siapa lagi? Den Cela. Den Kamasi. Den Kamasi. Den Manambung. Ada lima saya. Ada lima. Oke. Tidak apa-apa. Tapi pemiksa. Kita kenal dari Cela. Akhirnya kerajaan Johor kembali terakhir. Akhirnya kerajaan Johor bisa dibebaskan. Raja kecil turun. Kemudian dinaikkan apa namanya. Mahkota. Puter mahkota. Tetapi dengan ada satu perjanjian. Oh iya. Satu perjanjian. Iya. Sang putri. Iya. Sang putri itu dikawinkan dengan salah seorang dari lima bersaudara ini. Putri itu Putri Johor. Oh Putri Johor. Putri Johor ya. Putri dari Raja Kerajaan Johor ya. Iya. Kemudian laki-laki Bugis ini kemudian diangkat menjadi Raja Muda. Oh Raja Muda. Raja Muda itu artinya Raja Pelapis ya. Iya. Artinya kalau Raja Tua meninggal, Raja Muda naik. Iya. Putra Mahkota lah. Putra Mahkota. Iya. Nah Johor sehat kembali. Iya. Mahkota direbut kembali dari penyerang. Iya. Tatanan kehidupan politik Johor. Apa namanya? Kembali. Jalan kembali. Rodanya berjalan. Iya. Nah kemudian menjadi titik awal pengambilan peran orang Bugis secara politik. Iya. Nah sejak itulah Bugis masuk dalam istana. Artinya dia menyentuh jantung istana melalui, tentu dengan upaya-upaya tadi itu. Iya. Rela berperang. Kemudian membuat satu strategi perkawinan. Iya. Bugis mampu menyentuh istana Johor. Itu cerita tentang keberhasilan diaspora Bugis sudah mulai dari titik itu. Dan sebenarnya bukan pada Johor juga karena nanti dari Johor itu merembes ke Selangor. Oh Selangor. Selangor yang hari ini juga kita ketahui bahwa Sultan Selangor itu juga adalah Sultan yang memiliki darah keturunan Bugis. Sebenarnya kalau saya tidak salah ada hari ini ya ada lima kerjaan di Malaysia atau di biasa disebut negeri-negeri. Di Malaysia itu lima di antaranya berketurunan Bugis. Berketurunan Bugis ya. Johor tentu saja. Johor. Kemudian ada Selangor. Selangor. Kemudian ada Pahang. Pahang. Kemudian ada Teringgano. Teringgano. Satu lagi juga saya lupa. Iya. Yang jelas ceritanya ada lima hari. Ada lima. Jadi bahkan sebenarnya sekarang Melaka, Melaka pun juga sudah keturunan Bugis juga. Oh iya. Itu luar biasa bagi saya. Artinya tapakan sejarah politik Bugis sudah terhitung tadi di awal abad ke... 17. Abad 18 ya. 18. 700. 1721. Satu hal yang menarik. Kalau tadi itu versi sastra ya. Dalam Tufaan Nakhis yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Itu kalau kita lihat memang nama-nama toko memang terkesan Bugis yang sangat kuat. Akan tetapi kalau kita mencatat nama-nama itu, misalnya kalau di situ dia sebut anak dari Lamadu Salat. Lamadu Salat itu kalau kita coba runut, itu sebenarnya merujuk pada satu nama yang ada dalam Kerajaan Taneteh baru. Itu Lamadu Sila. Lamadu Sila ya. Ada pun Lamadu Sila ini sebenarnya dia adalah masih ada keturunan dari Wiktentri Liliang. Wiktentri Liliang yang Ratu Luwu ya. Oh Ratu Luwu. Yang dia tinggal di ini. Tapi di itu ada kerabat, sudah ada juga sebelahnya kerabatnya dari Boneh. Iya, iya, iya. Ya. Nah kalau itu kita runut, sepertinya ada ketidaksinkronan masa atau waktu. Tetapi pencerian data yang selama ini untuk memastikan dari segi kesahihan sejarah, toko yang sebenarnya, apalagi tadi ada namanya Deng Merewa, terus ada Deng Menompo ya. Rupanya nama itu sebetulnya sudah ada di akhir abad ke-17. Pertapakannya di Kuala Selangor. Nah siapa dia? Rupanya catatan-catatan yang boleh kita percaya, termasuk satu buku yang dikeluarkan oleh Leonard Andaya dalam judulnya Kerajaan Johor. Rupanya Deng Manompo dan Deng Merewa itu, yang juga disebut di dalam tadi, di lima, ya Tepak Nafis dengan lima bersaudara itu, adalah sebenarnya keturunan dari Raja Sopeng yang didudukkan dari tahtanya, diletakkan tahtanya. Yakni anaknya dari Toesak. Toesak. Toesak itu adalah, pemerintah di perhujung abad ke-17. Kemudian karena satu hal persoalan politik yang terjadi di Sopeng, disebut dia melakukan pelanggaran, maka aruh pelaka menurunkannya. Ya karena dia diturunkan, ya bagaimana seorang raja diturunkan dan dia punya pangeran-pangeran di belakang begitu banyak ya. Anak-anaknya yang secara hak darah itu harus ada negeri yang diperintah. Ya. Nah sekarang ini bapaknya kan diturunkan. Ya. Terus anak ini lantas gimana? Ya. Nah itulah di dalam sejarah Johri itu disebut Dema Rewa dengan Dema Nompok itu disebut sebagai anak daripada Toesak. Rupanya ketika Toesak itu diturunkan, dia tidak tinggal di Sopeng lagi. Pun dia tidak tinggal ke Boneh. Atau dia tidak pindah daratan tetap di Sulawesi tapi dia pergi. Dia merantau. Ya. Dan merantau itu adalah ke negeri barat. Barat. Sampiladi sama Nanjung Tanah Melayu. Di dalam catatan Selangor disebut dia sudah tiba di Kuala Selangor itu 1713. Kemudian melakukan perang, perebutan di Kuala Selangor itu untuk memperebutkan tahta ya. Dengan kerjaan setempat yang didukung oleh kerjaan-kerjaan lain bersama juga dengan Inggris, Perancis, Belanda. Ya. Rupanya tiga tahun itu dia berkuat berperang di sana dengan kelompok-kelompoknya dengan mengambil posisi di Pulau Bintan ya disebut di dalam sejarah Johor itu. Pada akhirnya di 1716 dia memenangkan peperangan. Akhirnya dia mengambil tahta di Selangor. Di Selangor ya? Di Selangor ya. Itu di dalam buku Leonard Andaya. Oh Leonard Andaya ya. Ya disebutkan seperti itu. Jadi apa yang terbaca kemungkinan besar bahwa frame Selangor ini sebetulnya memberikan alur sampai ke Johor nanti di 1721. Jadi orang yang dimaksudkan itu sebenarnya orang-orang yang memang orang bugis bangsawan. Bangsawan. Yang memiliki hak untuk memasang mahko tadi kepalanya. Yang kemudian diturunkan bapaknya. Artinya hak-hak dia pun juga akan pasti hilang. Maka dia akan melakukan satu move yang kemudian kita sebutkan merantau. Mencari nasib baik lagi yang kemudian mengambil satu keputusan untuk membuat Sulawesi baru. Sulawesi baru. Dan Sulawesi baru itu adalah Semenanjung Tanah Melayu. Oh begitu ya? Jadi hari ini boleh dikatakan bahwa negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu itu memang mencerminkan pertapakan bugis yang berhasil secara politik. Dan itu kita mungkin boleh sepakat menyebutnya di tahun 1721. Kasusnya sudah mulai. Dan dampak-dampak sosial, ekonomi, politik kemudian itu terasa sekali sampai hari ini. Jadi apa yang terbaca hari ini adalah orang-orang bugis di sana memang sangat menyadari atas sejarah mereka. Dan saya rasa itulah yang menjadi jiwa mereka. Karena sejarah yang harum, sejarah yang ditorehkan itu adalah sebuah tinta emas. Bagaimana keberhasilan kelompok-kelompok bugis di Semenanjung Tanah Melayu dengan satu sebagai perantau. Tetapi dia mampu mencengkramkan kekuatan-kekuatannya. Tentu dengan melalui sukma dan jiwa bugis yang sangat kuat. Jadi kalau hari ini kita saksikan orang bugis katakanlah berjaya di Malaysia itu tidak terlepas dari nilai sejarah yang mereka tahu. Bahwa keturunan pertama mereka yang merantau itu adalah ternyata memang adalah raja-raja. Adalah orang yang memiliki keunggulan bahkan termasuk kemudian membantu Johor dan termasuk tadi kisah Esak itu malah memenangkan pertarungan dengan raja-raja setempat. Oh jadi orang bugis ini tapi bagaimana kemudian ceritanya sehingga banyak yang merantau di bugis di Malaysia ini. Kemudian hari ini kita saksikan banyak katakanlah pekerja-pekerja di ladang yang kemudian tidak jarang menimbulkan permasalahan antara Indonesia dengan Malaysia. Kira-kira bagaimana gambarannya itu? Ya sebenarnya apa yang terjadi hari ini ya. Sebenarnya konteksnya kan sebenarnya memang berubah. Berubah. Kalau dulu itu orang-orang yang bugis yang berangkat ke sana memang sudah ditempat dengan tatanan sosial budaya bugis yang begitu atik ya. Orang bugis mengatakan jika kamu kehilangan malu di negerimu atau kamu tidak menunjukkan satu prestasi yang oke di negerimu maka tidak ada jalan-jalan yang kecuali untuk merantau. Untuk menemukan kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik. Sampai ada mengatakan Bukan negatifnya tapi apa yang penting dari ungkapan itu? Ungkapan itu bahwa memberikan suatu sugesti kepada orang yang merantau bahwa jika kau sudah merantau maka tidak ada jalan yang kamu pilih kecuali berhasil. 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 Ngapain mau pergi jauh-jauh baru ujung-ujungnya sana menjadi budak. Ya ya ya. Hari ini adalah situasi yang berbeda. Tetanannya bukan lagi tetanan kerajaan. Tapi tetanan dalam konteks ya republik ya. Orang datang ke sana bukan lagi dengan motif misalnya bagaimana membawa sukma itu. Tapi hanya satu. Bagaimana datang ke sana mencari duit. Motifnya duit ya. Jadi dengan duit dia melakukan apa saja dengan duit. Kemudian sistem di sana kan juga sudah berbeda. Ya. Dalam arti bahwa apa yang ada hari ini itu adalah satu tetanan yang bersifat industri. Jadi beda dulu-dulu kan kehidupan kita kehidupan yang begitu agraris ya tetanannya. Struktur sosial masih kuat. Kesadaran tentang relasi sosial itu begitu ketat. Kemudian ada setiara itu kita pegang teguh. Kemudian bagaimana orang mau keluar itu. Orang sebut ya berpakaian lah yang lengkap baru kau keluar. Artinya sempurnakanlah dirimu lahir dan batin. Jangan keluar dalam keadaan kosong. Jadi apapun yang akan dia hadapi di negeri rantau dipastikan bahwa dia akan siap menghadapi. Jika dia berhadapan dengan bahaya dia tidak akan mungkin lari. Katanya ngapain mau lari. Saya lari bagaimana tidak akan mungkin saya sampai di kampung. Kalaupun sampai di kampung. Saya diketahui bahwa saya pulang ke kampung karena dikejar. Itu kan malu-malu. Ada konsep ciri lagi yang penting. Nah hari ini adalah tetanannya kan industri. Jadi masuk di dalam satu pabrik. Ya tentu menjadi kler. Menjadi apa namanya karyawan-karyawan. Nah itu. Dan tetanan itu kan sebenarnya tidak dibentuk dari sini. Karena yang datang ke sana itu rata-rata yang skill rendah. Tak ada pergi dengan ijasa yang rendah pula. Bagaimana dia bisa mendapatkan satu tempat yang hebat, terhormat. Kalau dia hanya mengandalkan ijasa dan skill yang rendah. Dulu itu kan tidak pakai ijasa. Tidak pakai skill apa-apa. Yang penting tekat yang kuat. Tekat yang kuat. Ada perang terjadi masuk ke dalamnya. Ujung-ujungnya. Jadi ada satu tetanan yang berbeda. Jadi seharusnya yang ke sana itu adalah jangan memang ke sana untuk menjadi TKI atau TKW. Datang ke sana dengan membawa skill dan ijasa yang tinggi. Dengan tentu saja isi otak yang kuat ya. Saya pikir tidak akan diletakkan pada tempat yang bawah. Dia akan pasti bergengsi. Jadi ada perbedaan ini ya. Situasi antara kehadiran atau tadi yang disebut apa? Kehadiran dalam bahasa lainnya tadi dalam bahasa Malaysia. Pertepakan. Pertepakan orang Bugis pada saman-saman awalnya dengan hari ini. Nah makanya Probe tadi mengatakan bahwa semenanjung Melayu itu sudah seperti Sulawesi kedua ya. Karena... Miniatur Sulawesi. Miniatur Sulawesi. Karena begitu kuatnya pengaruh orang Bugis di semenanjung Melayu ini. Nah kalau bagaimana kira-kira hubungan antara Sulawesi sendiri, Sulawesi sekarang ini dengan orang-orang Bugis di Malaysia. Apa interaksi mereka kuat ya atau katakala kedekatan kekeraban mereka itu sangat kuat? Ya. Kalau artinya secara fenomena ya yang kita baca hari ini, kedekatan itu sangat kuat. Sangat kuat ya sampai hari ini. Tradisi merantau itu sebenarnya dulu tercipta sampai hari ini pun masih jalan. Banyak keluarga, banyak kawan, tetangga yang kalau bercerita, oh saya punya saudara ada di sana. Oh sampai sepupu sana. Oh saya punya sepupu ada di sana. Iya, iya. Kan gitu. Oh saya punya keluarga ada di sana. Sekampung saya, lebih banyak di Malaysia daripada sini. Ini yang penting. Artinya saman berubah tetapi jiwa, terutama mengenai kedekatan hati yang didasari oleh kekeluargaan, yang didasari oleh etnik ya, itu masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Sehingga sekarang ini, apa namanya, muhibah ya. Muhhibah. Hubungan yang saling kunjung-mengunjung. Itu masih terjadi. Masih kuat ya. Masih kuat ya. Ada kegiatan acara di sini misalnya perkewinan, yang keluarga di Malaysia datang. Datang ya. Di Malaysia ada keluarga menikah, juga datang. Datang orang di sana. Saya juga misalnya gini. Ketika saya kuliah di Malaysia, saya berkenalan dengan banyak orang Bugis di sana. Walaupun kadar Bugisnya 10%, tapi dia lebih ingin disebut sebagai orang Bugis. Mereka lebih bangga disebut Bugis. Lebih bangga dengan mau disebut Bugis. Jadi, kalau ada kesempatan dia datang, bercerita. Pokoknya, dia menceritakan kisah orang tuanya. Dia sudah generasi keberapa, merantau di Malaysia, kerjanya apa, orang tuanya dulu gimana. Memang menceritakan kehebatan-kehebatan orang tuanya bisa masuk di Malaysia. Ada yang mengatakan, ya. Ada yang keturunan dari Pemana. Iya, iya. Namanya Demak Borong. Iya. Tahun 2011 itu tinggalnya di Johor. Di Johor. Dulu orang tuanya tinggalnya di Singapura. Hampir seluruh Singapura itu tanah miliknya. Oh. Iya. Iya. Sekarang kan setelah Singapura berubah tatanan ya. Ketika Raffles mengambil Ali kemudian menerapkan satu tatanan baru dalam pengelolaan tanah yang masuk dari, apa namanya, pemodal-pemodal dari Tiongkok dengan menggunakan, kalau tidak salah, sistem gancu. Iya. Di situ orang Bugis banyak yang terambil tanahnya. Iya. Bahkan menarik, ini nanti satu perso, menarik tanahnya isu khusus. Saya menemukan naskah lontrak di sana, di Kuala Lumpur. Naskah itu berasal dari Singapura. Singapura. Naskah lontrak itu mengisahkan tentang perkebunan kelapa. Oh. Satu pemilik. Oh. Satu pemilik, tetapi kalau saya tidak salah lebih 10 petak besar. Satu petak besar itu ada struktur pengelola, ada manajemennya. Ada manajemen. Ada organisasi-organisasi, perik satu, perik dua, perik satu diketuai oleh Iba Acok misalnya. Dalam persoalan sebulan sampai 5 ribu biji kelapa. Bayangkan. Nah ada lebih 10. Dengan negeri Singapura yang kecil tanahnya, dengan membayangkan sistem seperti itu, wah sepertinya orang Bugis semua yang punya. Nah, yang menarik dari itu adalah hubungan mereka itu masih kuat. Jadi hari ini bisa, ya bisa, kalau saya lihat gejarannya, seseorang yang mau menaikkan gengsi sosialnya, dengan salah satu cara. Iya. Dengan menyebutnya, saya ada keturunan Bugis. Oh. Kira-kira apa yang membuatnya bangga menyebut diri Bugis? Keberaniannya atau apa-apa? Apa yang membuat mereka bangga? Tadi pertama, tadi itu torihan sejarah masa lalu ya. Jadi kasus Johor adalah kasus sejarah yang cemerlang. Itu mereka pupuk sejarah itu. Itu bukan omong kosong. Karena itu sejarah yang faktual. Benar-benar sejarah. Nah disitu memberikan satu penyemangat bahwa citra Bugis itu adalah salah satu citra yang terwah dalam konteks sosial. Dan lucunya banyak di sana yang mungkin sepersekian, mungkin sepersepuluh persen atau juga mungkin cuma dengar-dengar cerita bahwa ada juga keluarganya. Dia juga ngaku. Baja juga Bugis, saya juga Bugis. Bugis mana? Tapi tidak. Tahu lagi Bugis mana? Tapi sejarah tentang kegemilangan para pendahulu mereka itu populer di tengah masyarakat ya. Bahwa misalnya mereka membantu Raja Johor, terus termasuk dia yang menerikan selangor dan seterusnya ya. Penggalian sejarah di sana cukup bagus. Bagus ya? Cukup bagus penggalian sejarah. Jadi banyak dokumen-dokumen, buku-buku yang lahir mengungkapkan tentang Johor. Karena perlu diketahui bahwa Johor di Malaysia itu boleh disebut sebagai primirnya Malaysia. Oh Johor. Di antara semua negeri-negeri. Mungkin boleh saya mengatakan bahwa Raja yang paling berwibawa, paling disegani, paling ditekuti adalah Johor. Johor. Dan itu adalah Bugis. Berdarah Bugis ya? Berdarah Bugis. Kenapa ditakuti dia? Memang kelihatan bahwa pertama memang sejarahnya gitu ya. Kemudian turunan-turunan Johor itu juga misalnya yang keselangor, terus itu yang berkembam ke negeri lain juga. Jadi dia menjadi simpul. Oh dia simpul ya? Kemudian memang kewibawaannya. Artinya benar-benar dia menjaga marwah dan menjadi cikal bakal tumbuhnya, munculnya Malaysia kan? Malaysia. Jadi satu poin yang sangat besar bahwa ada sebuah tatanan kerajaan yang kemudian memberikan satu sumbangsi besar dalam wujudnya satu negara. Tapi bila memang Johor ini adalah fondasi ya atau katakanlah sumbu awal dari Malaysia modern atau boleh dikata bahwa Johor ini adalah simpul dari semua negeri-negeri yang ada di Malaysia. Dan itu rajanya adalah berdarah bugis. Kenapa kemudian Raja Johor ini tidak menginisiasi katakanlah semacam festival atau napaktilas lah, katakanlah napaktilas yang dirayakan beramai-ramai antara orang Malaysia dengan orang Sulawesi di sini. Jadi ada semacam festival yang bisa kita rayakan secara tahunan, bisa kerjasama pemerintah Sulawesi dengan Johor ini supaya persaudaraan ini semakin terjalin dan ternyata itu memberikan efek positif baik di Johor saya kira maupun nanti juga di Sulawesi. Gimana itu Prof? Iya. Sebenarnya gagasan itu bibitnya sebenarnya sudah muncul sejak lama. Malah sudah ada gagasan mau membuat satu event sekaligus tahun dan itu diinisiasi sebagai hari bugis sedunia. Bagus itu. Itu dulu perbincangan dengan kawan-kawan waktu saya di Malaysia, kita bikin hari bugis sedunia. Dan hari itu kita peringati dengan misalnya harus yang merasa bugis harus berbahasa bugis hari itu. Betul. Yang namanya orang bugis hari itu harus makan dengan masakan yang khas bugis. Bugis. Kemudian berpakaian, bertatakrama, kemudian saling sapa-menyapa ya. Itu momen. Momen. Sangat menarik. Dan itu sebenarnya bibitnya sudah gagas ya. Malah sebenarnya ada beberapa kali ya. Teman-teman yang dari Johor, dari Selangor, kemudian terhimpun dalam satu apa namanya community yang disebut dengan persatuan sejarah Malaysia. Yang didalamnya banyak sekali orang-orang bugis. Itu apa namanya sering datang ya kesini. Saya sering apa namanya sendiri yang menyambutnya, bahkan pernah dulu ke Harian Fajar disitu. Ini apa namanya, ber-small seminar ya. Iya. Semall seminar, ada pembicara yang hebat misalnya dari Universitas Malaya. Iya. Ada Profesor Zakaria Abdullah datang. Dan dia Profesor itu Petunan Bugis juga. Iya. Kemudian berkunjung ke Boneh, berkunjung ke Luwu, berkunjung ke Toraja, berkunjung ke Balak Lompoha. Iya. Itu dilihat sebagai satu hubungan-hubungan sosial budaya bagi mereka. Yang dia tidak mau putuskan. Iya. Jadi mereka di sana tetap sadar bahwa nenek moyang kami itu adalah dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Nah, bulan 10 2022, itu saya bersama dengan seluruh pimpinan Kabupaten Boneh, oleh Pak Bupati, kemudian Pak Sekda, Kepala Dinas. Itu kita ke Kuala Selangor. Iya. Iya, muhibah. Jadi kunjungan budaya dan merajut persaudaraan. Dan itu di, kita dijamu dengan bagus. Dijamu dengan adat. Iya, iya. Adat bugisin ya. Dengan adat bugis, ada pencah, ada tarian. Luar biasa. Menarik sekali. Menarik sekali. Dengan keramahan yang luar biasa seperti memang saudara kandung. Dan nanti ini, kalau tidak salah, akan dilakukan kunjungan balasan dari Kuala Selangor ke Boneh. Boneh. Ke Boneh untuk mengikuti hari jadi boneh. Yang ke-693 kalau tidak salah. Itu akan diundang. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya bagian-bagian itu semua. Iya, betul. Saya rasa komunikasi-komunikasi satu demi satu, setahap demi setahap, dan memungkinkan ujungnya nanti itu adalah bisa terwujud hari bugis sedunia. Iya, betul. Nah, itu karena gagasnya ada di sana, terus di sini pun juga memang muncul. Kemudian sekarang ada namanya kelompok Facebook, kelompok bugis sedunia. Itu sudah ada. Sudah ada, iya. Kemudian yang di Boneh itu seperti ada yang mungkin kita cukup kenal, kelompok anak muda yang membuat film namanya Ambo Naik, ya. Iya, iya. Itu masuk juga dalam lingkup komunitas bugis sedunia. Iya, iya. Karena memang, apa namanya, semangat itu. Semangat itu. Ini penting. Penting. Nah, dalam konteks hari ini seperti kunjungan Boneh kemarin, itu bukan rupanya saja sekadar kunjungan adat sosial dan budaya, ya. Tapi ada gagasan-gagasan yang dilakukan oleh tingkat eksekutif. Sekakutif, yakni program kerjasama dalam hal pembangunan. Misalnya, bagaimana Boneh mengembangkan perwisitanya dengan mengharapkan kunjungan, salah satu kunjungan terpenting itu adalah orang-orang Malaysia. Jadi dalam momen setahunan itu kan bisa ya. Dengan misalnya ada festival, ada hari jadi, itu kan mereka diundang. Lama-lama itu, jadi boleh saja dalam setiap tahun itu ada satu agenda rutin yang bisa dibikin. Itu artinya bahwa kunjungan wisatawan ya, masuk ke wilayah kita di seselatan ini, itu kan bisa dipacun jumlahnya. Saya pikir itu adalah satu momen penting yang membuahkan hal-hal positif. Dari segi ekonomi, kemudian kerjasama pembangunan, dan tentu saja hubungan persaudaraan kembali diranjut dengan baik. Luar biasa ya. Saya kira menarik ide nya itu, Prof, bahwa semoga saja persaudaraan Bugis sedunia ini bisa terjalin. Dan saya kira kalau ada event itu, saya kira Bugis yang ada misalnya di Afrika atau dimanapun, itu mereka bisa bergabung. Bergabung? Iya. Satu hal lagi yang menarik ini adalah, di tahun 2023 ini ada event yang dilakukan di Sopeng. Oh ya. Namanya, Gauk Meraja Lapatau. Gauk Meraja Lapatau. Lapatau Matanatika. Apa itu, Prof? Itu satu festival budaya. Iya. Kemudian internasional seminar. Iya. Dan pertemuan orang-orang Bugis sedunia. Oh ya. Itu sebenarnya sudah bibitnya, cuma namanya ya. Karena semua yang merasa ada keturunan, itu di Bugis ini, itu akan datang. Itu nanti dilakukan di bulan Juli. Bulan Juli program. Di Sopeng ya. Di Sopeng. Tanggal 15, 16, 17, sampai 18. Memang menarik karena semua hasanah-hasanah kebudayaan, permainan rakyat, kemudian kuliner, produk-produk budaya material, kemudian ajang silaturahni, kemudian pentas-pentas seni yang sifatnya kolosal, banyak hal. Seminan internasional akan melibatkan 15 pembicara beken dari luar negeri. Pakar Sulawesi Selatan. Pakar Sulawesi Selatan. Itu akan hadir. Jadi kira-kira ikon Bugis ini, terutama di Malaysia itu mempengaruhi secara katakala politik. Misalnya ketika ingin ada pimpinan di Malaysia ingin meraih satu jabatan publik, itu ikon-ikon keturunan Bugis ini sangat berpengaruh ya. Misalnya kita akan pilih orang Bugis misalnya berpengaruh. Sepertinya sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita mencoba merunut jejak-jejak Perdana Menteri ya, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, itu kita melihat bahwa dari sedikit, baru sedikit Perdana Menteri, banyak orang Bugis. Ya pada umumnya orang Bugis. Kita tahu misalnya ada Tun Rasak. Tun Rasak. Tun Rasak yang kalau tidak salah ya, naik tahta itu 1955 sampai dekat 70-an kayaknya. Setelah itu, dia di selah, kalau tidak salah ada dua, ada Ahmad Badawi kemudian Mahathir Muhammad. Setelah itu naik lagi Najib Tun Rasak. Najib Tun Rasak. Nah ini, itu dalam dua periode kan? Ya. Itu. Nah ini luar biasa. Karena, dan yang satu lagi, setelah kemarin turun Najib itu kan, ada Perdana Menteri yang menjabat sementara namanya Muhyiddin. Ya. Itu juga darahnya itu separuh Bugis. Separuh Bugis. Ya ada Bugis Jawa. Ya. Kalau Anwar Ibrahim ini gimana? Saya enggak paham betul beliau. Apakah ada atau tidak. Tapi yang jelasnya, sesinya kepada Indonesia itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Sangat tinggi. Terkait dengan, apa ada hubungannya dengan Bugis juga? Tidak ada ya? Walau-walau. Kalau dia, saya enggak melihat prokurnya dengan saksama. Cerita-cerita yang lengkap itu juga kami belum mendapat. Tapi yang jelas, bahwa momen-momen politik, sepertinya, menjadi, mendapatkan, apa namanya, suasana yang sangat penting, ketika, isu Bugis itu muncul. Jadi Bugis itu menjadi satu, apa namanya, kekuatan baru ya. Kekuatan yang luar biasa, yang mesti diinkarnak. Ketika misalnya melihat, misalnya Najib. Ya. Apapun yang terjadi, ya namanya, namanya ada jalinan, darah, darah, hati, perasaan, emosional kan, ya apapun yang terjadi. Dukung. Dukung. Kan, Papuatan Bugis mengatakan, kita sama-sama bangkit, dan kita sama-sama tenggelam. Jangan-jangan. Ada kira-kira bahasa Bugisnya. Kita dengar di DC-nya, kita dengar di Jai. Ya. Kita sama-sama, baik atau buruk, kita tenggelam bersama-sama. Jadi itu apa namanya, solidariti, sebuah nilai budaya Bugis yang sangat penting. Jadi, siapa Anda, tidak mungkin saya akan abaikan. Kenapa? Karena, ada pesce. pesce itu. Rasa, apa namanya, rasa empati. Masa saya mau biarkan Anda, bertarung sendiri, jalan sendiri. Tidak mungkin lah. Anda kedinginan, tidak mungkin saya lihat Anda kedinginan. Mesti saya selimuti Anda. Saya lihat Anda, kelaparan, kehausan, mesti saya kasih makan, kasih minum. Tidak mungkin. Ini penting ya. Jadi, prop ini kan, boleh dikata salah satu ikon, dari orang Bugis sekarang ini ya. Bugis, yang menjadi citra dari orang Bugis. Nah, karena tidak hanya kemudian mendalami itu, tapi juga berinteraksi langsung dengan orang-orang Bugis di Malaysia. Iya. Nah, kira-kira sejauh mana keinginan prop ini, untuk, tadi, mewujudkan suatu event, di mana, ada suatu hari, sebagaimana tadi prop sebutkan, disebut sebagai, hari Bugis sedunia. karena, karena, kalau kita tahu bahwa orang Bugis ini punya sejarah besar, punya, apa, peninggalan-peninggalan yang, tidak sederhana, artinya, dia bisa dijadikan sebagai, contoh, peradaban yang, yang maju dan besar. Sebagai contoh, misalnya, ada aksaranya, karena kita tahu, tidak semua suku bangsa di dunia ini, yang punya aksara. Nah, Bugis ini punya, Nah, sehingga, menurut saya, Bugis ini punya modal yang besar, untuk ditunjukkan, atau, dijadikan suatu event, dalam suatu hari, sebagai, hari Bugis dunia. Nah, kira-kira, sejauh mana, keinginan, atau, tekad prop ini, untuk, mewujudkan event tersebut. Saya rasa, takannya sangat tinggi. Semangat kita sangat tinggi, sebab, walau bagaimanapun, ini menjadi, satu momen penting, untuk, menjadikannya, sebagai gerakan, penguatan kebudayaan. Ya. Sebab, salah satu, ya, bagian daripada, pemujaan kebudayaan kita itu, adalah, kebudayaan yang, memang, berlandaskan pada, tatanan-tatanan yang, dibangun oleh, masyarakat-masyarakat, secara, apa namanya, pribumi, Tetapi, itu, bagaimana itu dibangun dengan, mendukung satu, tatanan-tatanan yang, lebih besar, yang kemudian kita sebut dengan, nasionalisme, Indonesia. Ya. Jadi, bagi saya, bahwa, untuk, kata Bugis, di, di, di dunia sekarang ini ya, terutama di Malaysia, sebenarnya, sudah bermakna lebih luas. Ya. Sudah bermakna lebih luas, karena, kalau kita sampai di sana, kemudian kita bertemu dengan, orang dari Sulawesi Selatan. Kita bertanya, orang mana? Saya orang Bugis. Jawabannya, Bugis apa? Oh, saya, Bugis Toraja. Ya. Gitu ada. Kamu orang mana? Saya orang Bugis. Bugis mana? Saya Bugis, Jendek Ponto. Jendek Ponto. Ya. Bugis apa? Oh, saya Bugis ini. Bugis di, Memuju. Memuju. Oh, ternyata Mandar. Mandar. Jadi, sepertinya, bahwa kata Bugis, di, di kawasan barat ini, di Semenanjutan, Melayu itu, mewadahi satu, peradaban. Gerakan persatuan ya, persatuan untuk, Suha Selatan. Ya. Menggunakan kata Bugis. Ini kehibatan kita ya. Orang Makassar, menyebut dirinya Bugis. Orang Teraja, menurut dirinya Bugis. Mandar, Bugis. Bugis ya Bugis memang. Ya. Dan, hal yang terjadi juga, misalnya di, Jakarta kan. Kalau kita ke Jakarta, kata yang lebih, lebih, familiar di sana kan, Makassar. Kalau saya ke Makassar, orang apa? Saya Makassar. Makassar mana? Saya Makassar bone. Gitu kan. Orang apa? Makassar. Makassar mana? Nah ini, Makassar Sidrap. Gitu kan. Itu artinya bahwa, Bugis, Makassar, ketika dia keluar, itu membuat satu momen, menyatu dengan satu nama. Ya. Kalau di Jakarta, Makassar, ke barat, itu adalah Bugis. Itu memang sudah disinggung oleh, Matulada dalam bukunya. Oh ya. Dia bilang begini, Pak Matulada. Sepertinya ada konsensus, yang terjadi antara Bugis dan Makassar, sejak masa lampau. ketika mereka merantau. Sepertinya, kalau orang Makassar, perantauannya itu ke wilayah timur. Bugis ke barat. Ke barat. Sehingga, kalau ada orang Makassar ke barat, dia kan menjadi Bugis. Kalau Bugis yang ke timur, dia akan menjadi Makassar. Oke. Gitu ya. Oke. Baik, saya kira, untuk akhir dari, diskusi kita malam ini, mungkin ada, pesan, yang ingin disampaikan, prop, terkait dengan, orang Bugis, di, di rantau, terutama, orang Bugis, di Malaysia. dalam kaitan tadi, keinginan, misalnya, suatu, saat, kelak, atau suatu hari kelak, ada suatu, event yang disebut sebagai, hari, bahas, hari Bugis, sedunia, kira-kira apa? Mungkin hal yang penting adalah, bahwa, sejarah membuat kita harus, berkaca pada masa lampau. Tetanan yang diciptakan, begitu megah, pada masa lampau itu, akan menjadi sejarah yang, harum, untuk anak cucu kita di belakang. Jadi, kita-kita yang hidup hari ini, marilah kita membuat, satu, keharuman sejarah, yang buah, dan bunganya itu, akan dipetik oleh, anak cucu kita di belakang. Ya. Itu yang pertama, dan, itulah yang terjadi, di Malaysia hari ini. Bahwa, hari ini, orang Bugis merasa bangga, sekadar rendah apapun, darah mengalir dalam tubuhnya, tetap, lebih senang menyebutnya, saya adalah keturunan Bugis. Bugis. Kenapa? Jawabannya adalah karena, keharuman sejarah. Keharuman sejarah. Yang dicetak, oleh nenek moyang kita, pada masa lampau, ketika di sana. Kemudian, yang kedua adalah tatanan hari ini adalah sebuah tatanan yang tentu saja warnanya berbeda dengan masa lampau. Saya rasa hari ini tatanan yang paling penting kita perkuat itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, orang-orang Bugis yang merantau, yang berdiaspora, termasuk, yang di Malaysia, hari ini pun memang kelihatan bagus. sebab sensenya terhadap dunia pendidikan itu tinggi. Jadi, menjadi hal yang terbiasa kalau kita bertemu dengan orang Bugis, dia adalah seorang dokter, dia seorang profesor, dia seorang magister, itu di Malaysia. Jadi, sekolah menjadi hal yang penting. Jadi, keharuman itu terjaga. Kalau dulu memang, patriotisme, penegakan sirih harga diri, kemudian bertekad melawan sesuatu ya, untuk survive hidup, itu ya, mencetak sejarah manis hari ini. Dan sehari ini kalau kita mempertahankan, itu adalah, dunia hari ini adalah dunia ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Iya. Dan kelihatan, orang Bugis juga hari ini kan, sens pengetahuan yang tinggi. Dan, saya pikir di mana-mana itu kelihatan muncul. Iya. Sehingga, ya dalam lini-lini kampus, lini pemerintahan, lini ilmu pengetahuan, saya rasa Bugis, itu dalam hal ini Makassar ya, Toraja Mandar itu, menunjukkan satu prestasi yang sangat, luar biasa. Kemudian yang ketiga, menyangkut tentang, event, yang tanda petik, hari Bugis sedunia, saya pandang, adalah satu, ide yang sangat penting. mungkin saja dalam waktu yang tidak lama, Amin, Amin. Gongnya itu akan dipukul. Iya, dan biarkanlah suaranya menggelegar, dan menyusup sampai di mana-mana. Amin. Silahkan, apa namanya, bisa menyeberang lautan, bisa melewati gunung, dan didengar oleh semua orang Bugis diaspora. Dan mereka sadar bahwa saya adalah Bugis, saya akan mempertahankan marwah diri, nilai-nilai yang luhur, yang bisa menjaga kewibawaan, tentu bagaimana dia juga mengambil peran penting di dalam negara kita ini. Karena walaubagaimanapun, pribadi-pribadi yang berkualitas, dalam segala landasan, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan seterusnya, itu harus menjadi kuat, untuk membuat, republik ini, menjadi lebih maju. Mas, dahsyat. Baik, sahabat Uki, kita telah mendengarkan urayan, yang sangat luar biasa, tentang diaspora Bugis. Semoga saja, torehan sejarah yang begitu besar, harum, dan semerbat di muka bumi ini, yang telah ditorehkan oleh manusia Bugis, terus berlanjut, hingga dunia ini kemudian tidak ada lagi. Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini, event, hari Bugis sedunia, akan terwujud, insya Allah. Sekian dari catatan jurnalis Sukriani, Biansa kali ini, dan kita akan berjumpa kembali, pada episode berikutnya, dengan narasumber yang lain. Bye. Terima kasih Prof, atas kunjungannya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!